Pemirsa penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 di Indonesia Arena sudah memasuki hari terakhir. Pada hari ini ada 4 tim di Grup L yang berjuang memperbutkan tiket menuju ke perempat final. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jurnalis Metro TV, Diandra Mukni dari Indonesia Arena. Selamat malam, Diandra. Bagaimana hasil pertandingan sejauh ini? Selamat malam, Fera dan juga pemirsa. Di Indonesia Arena hari ini pada hari terakhir FIFA World Cup 2023 di Jakarta ada 2 laga pabungkas yang diselenggarakan di hari terakhir. Yaitu pertama tadi sore dilaksanakan pertandingan antara Brazil lawan Latvia yang merupakan peringkat 2 Grup G dan Grup H. Dan pada pertandingan tersebut Latvia berhasil menumbangkan Brazil dengan skor 104 di 84 yaitu dengan jarak 20 poin. Ini menjadi sejarah bagi Latvia karena Latvia berhasil lolos menuju ke babak perempat final. Walaupun ini merupakan pertama kalinya Latvia bermain atau ikut di ajang Piala Dunia Pola Basket. Sementara itu untuk Brazil mereka harus tertenti perjalanannya di babak atau putaran kedua FIFA World Cup 2023 khususnya di Grup L. Sementara pada malam hari ini juga ada pertandingan yang tidak kalah seru yaitu baru saja dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat malam ini yaitu antara peringkat 1 Grup G dan Grup H yaitu antara Spanyol dan juga Kanada. Bisa dibilang ini merupakan duel hidup mati antara Spanyol dan Kanada karena Spanyol yang merupakan juara bertahan di FIFA World Cup 2023 harus mengalahkan Kanada yang juga bermain dengan sangat bagus dari awal kiprahnya di FIFA World Cup 2023 dengan beberapa pemain NBA yang dibawa. Dan kita nanti juga akan lihat siapa yang akan menyusul Latvia dari Grup L untuk menuju ke babak perempat final yang akan diselenggarakan mulai tanggal 5 September 2023 di Manila, Filipina. Vera. Ya, Diandra, lalu bagaimana dengan animo masyarakat pada hari terakhir ini? Baik, Vera. Untuk animo masyarakat atau antusiasmo masyarakat di hari terakhir ini juga sangat tinggi. Di mana sejak sore hari tadi beribuan penonton datang menuju ke Indonesia Arena untuk melihat bagaimana laga-laga terakhir di Indonesia Arena. Tepatnya untuk di FIFA World Cup 2023. Pada sore hari tadi juga nampak ribuan supporter dari Latvia yang menonton pertandingan antara Brazil dan juga Latvia tadi. Dan pada malam hari ini juga antara Spanyol dan Kanada juga full house. Atau berdasarkan informasi dari LOC FIFA World Cup 2023 di Jakarta, tiket untuk pertandingan hari ini baik Brazil Latvia maupun juga Spanyol versus Kanada ini sudah terjual habis. Dan berdasarkan informasi juga untuk jumlah penonton dari hari pertama hingga hari terakhir penyelenggaraan FIFA World Cup 2023 di Indonesia ini mencapai 111 ribu penonton. Ini mencapai rekor di mana bahkan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan FIFA World Cup di Filipina ataupun juga di Jepang. Demikian Vera yang dapat saya sampaikan dari Indonesia Arena kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Dandra Mutni atas laporan Anda.